Hai semua, kalian masih di rumah aja kan? Sudah tau belum, ada motor Yamaha yang bisa terkoneksi dengan smartphone. Yap, ini dia, Yamaha All New N-MAX 155. Nah, selain punya fitur yang bisa terkoneksi dengan smartphone, motor ini juga punya fitur-fitur yang gak kalah keren lho. Keren kan? Kalian tertarik? Buat kalian yang di rumah aja dan mau tes ride motor Yamaha, tim kami siap untuk ke rumah kalian. Modifikasi itu memang banyak sekali modelnya ya. Yang pasti modifikasi itu adalah cerminan dari si owner yang ingin tampil beda dibandingkan dengan motor-motor setipe di teman-temannya berkumpul. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah modifikasi dari New N-MAX 2020 ya. Yang modifikasinya udah totalitas banget ya. Nah, sebelum kita masuk ke video utama, jangan lupa di-subscribe dulu channel saya DLK8000 dan pastikan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah mari kita masuk ke video utama. Eh, motornya mana? Itu dia. Nah, ya. Itu dia. Oke? Oke, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Selamat datang di channel DLK8000. Kembali bersama Surya di sini. Yes, ini adalah Yamaha New N-MAX. Dulu motor ini warnanya warna hitam doff, tapi sekarang sudah berwarna orange. Modifikasinya pun sudah total banget. Ya, sudah... Pernah ikut kontes nggak ya? Kayaknya belum deh. Boleh ikut di E-Modification Contest. Yamaha New N-MAX 2020 ini adalah pemenang pertama dari Japanese Matic. Ya. Di kontes E-Modification Contest yang saya buat. Oke, itu modifnya sudah kelihatan banget kan? Sudah gila banget ya. Padahal total modifnya ini kurang lebih sudah sekitar 47 jutaan. Ya, 50 jutaan lah kurang lebih ya. Oke, kita lihat seperti apa aja modifnya. Langsung di motornya. Motornya. Terima kasih telah menonton! Untuk di bagian kaki-kaki, New N-MAX 2020 ini sudah totalitas banget ya. Ada upside down dari KTC, lalu ada bawaat Pro Bolt di sini. lalu ditemani dengan kaliper dari Brembo 4 piston. Cakram, dia menggunakan nggak tahu merek apa nih ya. AMS, ya. Cakramnya dari AMS, cakramnya. Terus, velgnya sudah di-repaint. Kalau kemarin velgnya ini warnanya, warna merah-marun gitu ya. Kalau sekarang warnanya sudah gunmetal. Sudah jauh lebih keren. Menggunakan ban Maxxis R1 dengan ukuran nah, ini dia. Terdus 20x70 ring 13. Ya, ini ada ukurannya di sini. Oke. Terus, selang remnya juga sudah menggunakan selang rem dari Hell. Oke. kalau ingin lihat seperti apa warna velgnya. Seperti ini warna velgnya. Ya, lebih matching jadinya antara warna velg, warna ban, sama warna motor plus warna upside down-nya. Ya, ini juga buat Pro Bolt sudah bertebaran. Banyak banget di sini. Ya, walaupun ini KTC tapi boleh dong tetap ditempelin. Oh, lins. Oke, sekarang kita naik. dari sisi headlamp, headlampnya masih standar cuman alisnya ini sudah diganti. Kalau kemarin kan fake ke alisnya. Nah, sekarang udah bisa nyala. Warnanya warna putih. Ntar kita lihat lagi ya. Winsil Ocito ditemani dengan beberapa baut berwarna emas di sini. Tim Sumping itu nama timnya ya. Oh ya, warna motor ini warna orange. Warna orange apa tepatnya kurang tahu karena ini digarap sama teman-teman dari Eddy Customize kemarin. ya. Oke, dari handle rem menggunakan Brembo Brembo RCS RCS 14 di sisi kiri sisi kanannya kita lihat nggak kelihatan ada RCS berapanya ya. Oh, RCS 17 ini dia. Oke, RCS 17 lalu dari tabung masternya menggunakan Brembo tabung yang besar ya. Ditemani dengan baut ProBolt di sini. Handgrip menggunakan kitako plus di sini sepian bar end mereknya apa ya? No brand nggak ada mereknya. Ya. Di sini juga sudah dicat sewarna body di sini juga sudah dicat sewarna body di sini menggunakan apa namanya dari gas kontan menggunakan dari Aco 1 ini harganya kalau tidak salah 3,5 nih kalau nggak salah. Ya, 3,5 3,5 juta di sini engine cut off plus starternya dari KTC harganya berapa saya lupa 500 sampai 800 ya. Oke, kita turun lagi di bagian DEX ini hampir tidak ada yang berubah ya. Cuma berubah warna. Cuma ini efeknya kayaknya ada warna kuningnya ya. Kalau dilihat ada matahari, ada pantulan jadinya agak kekuningan. Tuh, kelihatan nggak beda catnya. Oke, kita turun. Mesin. Nah, mesin kayaknya nggak begitu banyak keubahan mesinnya. Terus, tetap di sini ada baut robol. Ohlins belakang, kiri kanan. Ini yang saya bilang tadi membedakan Ohlins asli sama yang replika. Ini dia. Ini ada serial code dari si Ohlinsnya. Kelihatan nggak? Ya itulah pokoknya ya. Oke, terus di sini juga ada baut robol juga di sini. Belakang menggunakan ban ukuran 140x70 ring 13. Sama, dari Maxxis R1 ya. Spagor belakang sudah dipotong bentuk huruf V. Si ya, tampilannya sih lebih manis. Tapi ya itu, seperti saya bilang, hati-hati kalau pas hujan nyipratnya sudah pasti naik. Stop lamp. Stop lamp juga di sini sudah dimotif. Memang kalau tampilan gini cuma kelihatan di sticker smoke saja ya. Tapi ini sebenarnya sudah dimotif. Kita lihat motifnya kayak apa ya. Warna dari stop lampnya. Terus, dari sisi handle belakang, grip belakang, sudah dipotong tanduk layaknya NMAX yang lama ya. Oke, kita ke bawah. Kenapot, menggunakan aero. Aero ini sekitar 7,8 juta harganya. Terus, kita turun ke bawah. Nah, kaliper, dia menggunakan dari Brembo 2 piston ditemani sama selang rim hell plus boat pro bolt di sini. Sip, lengkap. Terus, dari cover radiator juga sudah ditambahkan ya, seperti ini. Terus, ada boat pro bolt juga, warna-warni warna emas di sana. Yuk, itu saja. Sekarang kita coba lihat stop lamp belakang kayak apa, anis depan kayak apa, dan sekalian dengar bunyi dari kenapot aero-nya. Sekali lagi. Oke, kita dengar dulu ya bunyi kenapot aero-nya. asik, lembut banget bunyinya. Ngebas, ngebas, men. Ini dia, yang saya bilang tadi, alisnya. Kelihatan ya, warna putih alisnya. Ini juga. Alisnya warna putih. Keren. Oke. Kita lihat sekarang untuk lampu belakangnya. Ya, dilihat sekilas sudah mirip kayak N-Max ya lampunya ya, lampu belakangnya. Ini modifikasi lampu belakang stop lamp ini aja, nominalnya sekitar 2 juta rupiah. Oh, ini lampu sennya di sini. Coba kita rem ya. keren kan? Oke. kawan-kawan, itulah dia video singkat mengenai modifikasi dari N-Max warna orange. Kepunyaan dari si Angga ini ya. Walaupun video singkat, tapi tetap durasi 10 menit dong ya. Oke, semoga saja video ini bisa menjadikan kawan-kawan semua jadi ada bahan acuan ya. Mau modifikasi Yamaha N-Max itu yang N-Max kayak apa. Semoga video ini berguna untuk kawan-kawan. Jangan lupa di-like, share, komen, dan di-subscribe channel saya di-kawan ribu. Kita ketemu lagi di video-video yang datang. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.